Halo teman-teman, selamat datang kembali di Dimz & Ojan Channel Halo teman-teman, selamat datang kembali di Dimz & Ojan Channel Oke teman-teman, hari ini bersama saya Ojan Pojan Hari ini kita akan membahas tentang ulat Jerman Nah, kenapa sih hari ini kita bahas tentang ulat Jerman? Ternyata-ternyata ulat Jerman itu memiliki segudang manfaat Baik untuk hewan peliharaan dan juga untuk manusia Nah, apalagi jika kalian adalah penghobi burung kicau Wah, pasti manfaatnya banyak banget Nah, tapi sebelum kita bahas, kira-kira kalian udah tau gak sih bentuk ulat Jerman itu seperti apa? Udah tau? Oh, belum tau? Yaudah deh, aku kasih tau nih, bentuk ulat Jerman itu seperti ini Oke teman-teman, manfaat ulat Jerman untuk hewan peliharaan itu banyak banget Nah, yang pertama manfaat untuk burung kicau Apalagi kan tadi kita udah bahas ya Untuk teman-teman yang penghobi burung kicau Pasti gak asing dengan yang namanya ulat Jerman Nah, biasa ulat Jerman itu suka dijadikan sebagai ekstra food Atau bahan makan tambahan untuk mengejor supaya burungnya itu tambah gacor pada saat lagi gantang Waduh Nah, ulat Jerman itu fungsi untuk burung kicau seperti burung urawi batu, pendet, burung kacer, burung cuca ijo Pokoknya banyak deh Itu banyak banget manfaatnya Yang pertama bisa menjadi sebagai doping agar burung tambah gacor Itu seperti yang tadi saya sebutin Lalu bisa jadi untuk menambah imun sehingga burung itu kebal dan tidak cepat sakit Dan juga katanya ini burung ulat Jerman itu tidak bersifat panas ke dalam tubuh burung Jadi membuat burung itu tidak cepat birahi, tidak cepat mabung Sehingga masa untuk burung itu tambah gacor lebih panjang dibanding menggunakan ulat yang lain Nah, gak cuma untuk burung kicau Ulat Jerman itu juga biasa digunakan sebagai ekstra food untuk reptil Nah, pencinta reptil pasti juga gak asing Nah, burung reptil ini, eh burung reptil Maksud saya reptil seperti bird dragon, terus aneka kadal-kadalan Itu banyak banget menggunakan ulat Jerman sebagai pakan sehari-harinya Jadi pasti manfaat ulat Jerman untuk anak reptil ini pasti banyak banget Nah, gak cuma reptil Buat kalian pecinta ikan Pasti kan sekarang lagi rame nih gara-gara nonton Ivan Hakim Yang channelnya The Hakim Hai, assalamualaikum guys Tentang megatank Itu pasti jadi langsung Ih, keren juga ya kalau kita melihara ikan predator di rumah Tapi sebelum kalian beli, kalian tau gak Ikan predator itu makannya apa aja Nah, predator itu ikannya makannya banyak banget Mulai dari ikan kecil, udang, dan juga mereka makan ulat Jerman Nah, ikan apa aja sih yang makan ulat Jerman Pertama, aneka predator Seperti ikan arwana, oscar, lohan, semuanya memakan ulat Jerman Jadi manfaatnya banyak banget kan ulat Jerman Padahal cuma satu ulat Tapi bisa buat makan berbagai macam hewan peliharaan Kesayangan kita Nah, tadi kan manfaat untuk hewan peliharaan Nah, sekarang kita akan membahas manfaat ulat Jerman untuk manusia Yang pertama itu, ulat Jerman itu menjadi bahan dalam pembuatan kosmetik Wah, gak nyangka ya Dari ulat jadi make up Jadi jangan-jangan cewek cantik yang di Instagram selama ini kita lihat Make up yang mahal-mahal itu menggunakan ulat Aku berdandan untukmu Wow Jadi, yang kalian pakai itu ya ulat Tapi gak apa-apa, ulat itu pastikan sehat juga ya Pasti sudah di uji lab dan aman menjadi bahan kosmetik Yang biasa cewek-cewek milenial saat ini menggunakannya Nah, biasanya ulat Jerman itu di ekspor ke Hong Kong, ke Singapura, dan negara lainnya Dan dijadikan sebagai bahan kosmetik tersebut Nah, gak cuma bahan kosmetik aja Ulat Jerman itu bisa dijadikan sebagai makanan sehari-hari Hah? Ulat dimakan sama manusia Rasanya emang enak kali ya Oke, apa aja nih? Ini ulat pertama kita Bismillah Oke, nah ulat Jerman itu memiliki kandungan gizi yang lumayan tinggi Yang biasa, jadi proteinnya dan lain-lain juga termasuk tinggi Nah, seperti ini nih, kandungan gizi ulat Jerman Nah, kalau di Indonesia itu kan biasanya kita makan selalu pakai nasi ya Ternyata di luar negeri itu ada beberapa restoran yang menjual Makanan utamanya adalah ulat Jerman tersebut Nah, ternyata ulat Jerman itu di Indonesia juga ada beberapa daerah yang sudah mulai mengkonsumsinya Nah, seperti contohnya di Malang Di Malang itu ada beberapa daerah yang mulai mengkonsumsi ulat Jerman Baik ulat Jerman itu digoreng, dibikin peye, atau dibikin bubuk, atau dikeringkan Itu biasa mereka sudah mulai mengkonsumsi karena kandungan gizinya yang sehat Oke, teman-teman, biasanya kita kan paling suka makan gorengan Tapi gorengan itu biasanya kita pakai minyak goreng terbuat dari minyak kelapa atau dari kelapa sawit Tapi kalian tahu nggak, ternyata ulat Jerman yang uget-uget gitu ketika diolah bisa menjadi minyak goreng loh Hah? Minyak goreng? Kayak gimana bentuknya ya dan prosesnya? Nah, minyak goreng terbuat dari ulat Jerman itu bisa digunakan sebagai minyak sehari-hari Dan fungsinya sama seperti minyak goreng kelapa sawit Jadi ini bisa bahan alternatif Dan ini sudah di uji lab dan pernah dijadikan penelitian tersukses dan menjadi juara dua Di kompetisi kalau nggak salah itu namanya Talk for Food Dan diadakan di Swiss pada tahun 2016 lalu Dan ternyata penemu ulat Jerman menjadi minyak goreng itu adalah pemuda asli dari Indonesia Yang berasal dari Malang Yang bernama Nusab Narsantio bersama timnya Yang diberi nama dengan Baibbek Berarti gigit balik dong artinya Kita perusahaan pertama di dunia yang memproduksi minyak dari edible serangga ini Gimana teman-teman? Keren kan warga Indonesia dari Malang ini Dia menemukan bahwa ulat Jerman menjadi minyak Dan juga menjuarai Talk for Food pada tahun 2016 lalu Dan ternyata mereka pun terus mengembangkannya Nggak cuma jadi minyak goreng bahwa Ulat Jerman itu bisa menjadi Diolah kembali menjadi mentega Atau butter nih Wah gila keren banget ya Jadi bisa menjadi pakan alternatif Karena ada penelitian bilang katanya Kelapa sawit itu nggak sehat untuk bumi Jadi kita nggak tahu deh ya Tapi kita doakan saja semoga usaha dari si Mas Nusab ini Menjadi sukses dan mengharumkan nama bangsa Indonesia Gila 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 Nah yang terakhir nih Manfaat ulat Jerman itu bisa menjadi peluang usaha bisnis yang menggiurkan Jadi ulat Jerman itu menjadi peluang usaha yang sangat baik Kenapa? Karena kebutuhannya pada saat ini padahal di Indonesia tuh udah banyak yang ternak Tapi kebutuhannya itu masih kurang banget Jadi ini bisa menjadi peluang usaha yang besar untuk kalian Dan cara perawatan dan menernakannya pun sangat mudah Dan ini bisa menjadi usaha sambilan Jadi berbeda dengan usaha yang lain Yang kadang kita harus pantengin tiap hari Harus dilihatin tiap hari Tapi ini bisa sambil ditinggal-tinggal Cukup paginya kita kasih makan Tinggal besoknya lagi kasih makan Nanti tinggal kita terima panennya Kalau pengen tahu cara budidayanya gimana? Lihat disini Gimana teman-teman? Gak nyangka ya Dari seekor ulat Jerman Ya dari seekor ulat Jerman Ternyata memiliki banyak manfaat Segitu banyak dan baik banget untuk alam kita Nah jika kalian ada kritik dan saran Atau ada sesuatu yang ditanyakan Silahkan ya komen di kolom komentar di bawah Dan jika menurut kalian video ini bermanfaat Bisa di share ke teman-teman atau ke saudara-saudara semua Demikianlah dari saya Ojan Pojan Jika menurut kalian video ini sangat bermanfaat Kalian juga bisa share dan juga berbagi ke saudara dan teman-teman kalian ya Dan juga Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Terima kasih untuk kalian nonton See you Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya